Musik Pekan ini sebanyak 143 narapidana yang berada di lapas kelas 1 Medan A akan dibebaskan usai Direkturat Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan surat edaran yang mengatur tentang pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi guna mencegah penyebaran virus corona di dalam penjara. Para narapidana akan dibebaskan secara bertahap dalam kurun waktu satu pekan ke depan. Untuk tahap pertama, 43 narapidana asimilasi dan 5 orang narapidana pembebasan bersyarat. Franz Elias Niko mengatakan, pembebasan narapidana melalui asimilasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona di dalam penjara. Selain itu, overkapasitas juga menjadi salah satu alasan pembebasan narapidana tersebut. Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM akan membebaskan 30 ribu narapidana dewasa hingga anak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Narapidana tersebut akan dibebaskan melalui asimilasi dan hak integrasi. Di lapas kelas 1 A Medan sendiri, rata-rata narapidana yang dibebaskan merupakan warga binaan yang terjerat kasus pidana umum. Perubahan asimilasi untuk lapas kelas 1 Medan, jumlah total 143 orang. 43 orang diantaranya hari ini akan kita bebaskan. Ditambah 5 orang yang masuk dalam program PB, bebasan pesaran. Jadi hari ini asimilasi 43, ditambah 5 program PB, jadi total 48 orang. Ini dalam mengatisipasi apa Pak? Pertama satu misalnya overkapasitas, karena overkapasitas itu kan agak rawan. rawan karena takut satu kamar terlalu bersempitan, sehingga dikhawatirkan akan berdampak penularan. Oleh karena itu, salah satu solusi program pemerintah adalah untuk mengurangi dampak penularan tersebut dan juga overkapasitas, dilakukan program pembebasan pesaran dan asimilasi percepatan. Ada tahap berikutnya Pak? Ada, ini kan tahap pertama ini kita 43 orang. Dalam satu minggu ini juga akan kita bebaskan. Jumlah total nanti 143 orang. Tahanannya ini kasus apa saja Pak? Ini pidana umum semua. Sarat-sarat untuk ikut asimilasi ini? 2 per 3 masa pidana, sampai dengan 31 Desember. Dari Medan Sumatera Utara, Mutadi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih sudah menonton!